Belasan tentara dari Koramil 0905 dan Batalion Zipur Kodam 6 Mula Warman, Rabu siang bergotong royong menyingkirkan material longsor yang menimpa rumah warga di RT-62 Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah. Tentara ikut membantu karena material longsor yang sudah terjadi sejak sepekan silam itu belum sepenuhnya berhasil disingkirkan. Jadi pada hari ini kita unsur TNI Koramil 0905-01 bersama Zipur 17 AD, berjumlah 19 orang melaksanakan kerja bakti untuk menuntaskan masalah-masalah yang diterima oleh warga yaitu bencana alam. Intinya pada hari ini kita akan melaksanakan evakuasi tanah-tanah yang menumpuk serta siringan setingan batu agar secepatnya pelaksanaan ini rumah warga tadi dapat teratasi dengan baik, dapat ditempati dan dapat dipergunakan sebagaimana biasanya. Sebelum belasan tentara ikut bergotong royong, pemindahan material longsor sudah dikerjakan warga, termasuk para ibu rumah tangga. Mereka bergotong royong sesaat setelah longsor terjadi. Ibu-ibu di RT62 ini sangat luar biasa. Ketika terjadi bencana longsor ini, langsung turun tangan, datang ke sini bergotong royong, yang membantu terutama dalam makanan, masak-masak, dan yang kedua membantu untuk mengepel-ngepel, membersihkan. Itulah partisipasi dari ibu-ibu RT62, di mana warga yang didengar ada bencana longsor, mereka langsung terjun ke TKP untuk membantu warga di sini. Sudah berapa hari sih longsor ini? Longsornya mungkin sekitar 6 hari. Material longsor yang menimpa rumah warga ini belum seluruhnya dipindahkan karena jumlahnya banyak. Warga diimbau agar lebih waspada karena tanah perbukitannya masih labil. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan.